untuk membersihkan dan sterilkannya kita menggunakan kapur dolomit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel BFB Media hari ini kita akan membahas bagaimana kita membersihkan kolam ikan yang bekas pakai agar lebih steril untuk persiapan kolam ikan selanjutnya Oke sebelum kita lanjut jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng agar kita dapat terus berkembang pada pembersihan kolam terpal khususnya terpal kolam bundar tentunya setelah budidaya dan kolam diperintah akan terdapat sisa-sisa amoniak yang ada di sekitar dinding-dinding kolam dan dasar kolam untuk membersihkan dan sterilkannya kita menggunakan kapur dolomit kapur dolomit sendiri kita gosokkan di dinding-dinding kolam yang kotor karena itu adalah sisa-sisa dari amoniak yang ada bekas kolam yang kita pakai dengan kita gosokkan kapur dolomit ini dapat mensterilkan menstabilkan kolam pH dan membunuh bakteri-bakteri yang ada di kolam tersebut jadi ketika nanti kita isi ulang dengan air yang bersih kolam ikan ini sudah bebas dari berbagai macam bakteri yang tidak baik dan telah terbebas dari amoniak-amoniak yang ada di atau yang menekan di kolam tentunya dengan pH yang stabil Oke mungkin itu cukup dari kami jangan lupa klik subscribe semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh untuk kita semua petanikan salam sukses salam petani pengguna salam pfc media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh